Intro Med pagi, siang, sore, malam, para sanak kadang penggiat dan pejuang Sidang Dewan Majelis Taklim Jemaah Yutubia Yang memuliakan kemuliaan sejati doang Dan bukannya yang loyang, peang, bergoyang-goyang Syukurlah, apa yang diperjuangkan Muhammadiyah Akhirnya dikabulkan pemerintahan Jokowi Bukan hanya libur dua hari Seperti usulan Muhammadiyah Melainkan tiga hari Karena jatuh sejak Rabu 28 Juni Jadilah libur Idul Adha menjadi hatrik Long weekend hingga akhir bulan Juni Tidak seperti hujan bulan Juni Sapardi Libur bulan Juni berkah tak terkira Nikmat mana lagi yang kamu dustakan atas nama agama Makanya, hormati semua agama Karena dari agamalah kita banyak mendapat hari libur Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air Sedunia nyata dan dunia maya Kalau beda pilihan, jangan baper Senyumin aja Jauh sebelum Idul Adha tiba Pihak Muhammadiyah memang berharap Agar libur Idul Adha gak cuma satu hari Kenapa? Agaknya, Muhammadiyah menghitung kemungkinan beda waktu Dengan perhitungan pemerintah Meskipun memakai alat-alat teknologi modern Untuk melihat hilal, jadinya agak nganu juga Bagaimana menghubungkan teknologi modern Dengan keyakinan imanensi Bahwa yang pasti, yang eksak itu Bisa gak meyakinkan Tetapi, biji mana Yang meyakinkan itu juga ternyata gak pasti Atau gak eksak Ya, embuhlah Takut sebenarnya menyampaikan pikiran ini ke medsos Apalagi di Youtube Takut dituding menista agama Lagian Kalau ada dua Idul Adha Tapi hanya ada satu hari libur Bagaimana mereka Yang meyakini hari Idul Adhanya jatuh Bukan pada hari libur Kan bisa sakit jatuhnya Yang pasti Menghitung hilal Atau rapat menentukan Idul Adha dan Idul Fitri itu Di kemenang RI Ada anggarannya Peramplok lumayan Daripada elu Lumanyu Apalagi kalau setiap mau hari raya agama Agama apapun Dirapatkan semua terlebih dulu Nyata ter Kini bukan hanya Idul Fitri Yang punya dua kemungkinan hari Idul Adha pun juga bisa dua hari Efeknya adalah Mendapat berkah hari libur lebih banyak Sayangnya Indonesia hanya mengakui enam agama Dari enam ratusan ribu agama di planet bumi ini Coba kalau separuh saja Dari jumlah total agama di dunia itu diakui Dan boleh beroperasi di Indonesia Dalam setahun 365 hari Akan masih kekurangan hari Untuk hari libur agama Walaupun ditambah hari Prasetya Hari Sabar Hari De Fretes Hari Tanu Sudibyo Hari Leo Hari Budiono Hari Dagui Pastilah belum cukup juga Sayang banget Karena kalau setahun penuh Hari-hari kita diisi liburan Akan sangat bahagianya kita Kan kita sudah difasilitasi dengan teknologi gadget Yang membuat kita Bisa hidup lebih cerdas Menjadi kaum rebahan Tapi tetap bisa mendapatkan rejeki Dengan lebih pintar Bayangkan Banyak gensi kerja kopi paste Dapat puluhan juta per bulan Bahkan ada yang miliaran tiap bulan Tak sebagaimana generasi analog Ini dalilnya adalah Algoritma Fatwanya Biarkan duit yang bekerja untuk kita Jadi Jangan khawatir Meski libur sepanjang tahun Kita tetap akan produktif Ngaco ya enggak lah Wong tukang cetak kalender saja Sudah bisa memastikan hari libur Yang diakui pemerintah Jauh-jauh setahun sebelumnya Tapi kita masih butuh teknologi modern Untuk meneropong langit Untuk meyakinkan Soal hasilnya Bisa berbeda pendapat Atas nama teknologi Dan atas nama keyakinan Serta imanensi Jadi Syukurilah long weekend ini Yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita Bagi yang mampu mendongkrak Atau bisa terdongkrak Para buruh harian Yang terpaksa harus libur Dan jadi tak punya pemasukan hari ini Ya kan hidup juga ada ritual pengorbanannya Sebagaimana makna hari raya korban itu Walaupun sebenarnya Hidup itu biasa saja Yang enggak biasa Itu soal duitnya Saya ini Cuma mahluk avatar Yang membacakan tulisan Sunardian Wirodono Editor Inchef Mata Jogja Agama adalah rahmat semesta alam Di antaranya Memberi makin banyak hari libur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton